Intro Lapas kelas 3 khusus narkotika dilangkat Resmikan pos balai permasyarakatan dan pelayanan kunjungan berbasis HAM Yang dilakukan oleh Dr. Andes Priyadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Selain Kakan Wil, Bahtiar Sitepu sebagai kalapas kelas 3 khusus narkotika langkat Juga mengundang Bupati Langkat, Kepala Rutan Pangkalan Brandan, BNNK Langkat, Polres Langkat, Kakan Depak Langkat, dan Forkopimda Langkat Kakan Wil, Kemenkumham, dan HAM Sumatera Utara mengatakan Fungsi dibuatnya pos BAPAS ini semata-mata untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dan mendapatkan informasi Yang menyangkut warga binaan agar dibimbing menjadi lebih baik Sehingga lapas ini mendapatkan penghargaan berupa award dari Menteri di Jakarta beberapa waktu lalu Hari ini kita meresmikan pelayanan publik berbasis HAM dan meresmikan pos balai pemasarakatan Kegiatan ini sebenarnya bagian dari proses kolaborasi dari kita semua Terutama jajaran aparat punaga hukum Kemudian dari Pak Bupati, BNN, kemudian dari Pak Camat, Pak Danramil, dan lain sebagainya Untuk memastikan bahwa bagaimana caranya kita melakukan pembinaan di lapas kelas 3 langkat ini Bisa menjadi lebih nyaman Dalam artian pelaksanaan proses pembinaan yang ada di lapas ini makin benar Bukan baik saja tetapi benar Jadi bagaimana prosedur dan mekanisme bagaimana supaya tidak ada narkoba di sini Bagaimana tidak ada korupsi di sini Bagaimana pelayanan kepada masyarakat di langkat dan binjir Supaya dilaksanakan dengan baik Oleh karena itu kehadiran pos bapas itu menjadi penting untuk kita semua Oleh karena itu dukungan dari teman-teman semua Terutama dari Pak Bupati, kemudian dari Pak Kapolres, dan lain sebagainya Mudah-mudahan ini memudahkan kita semua Untuk bagaimana caranya supaya masyarakat binjir makin secara Terima kasih Sedikit Pak, terkait overcapasitas di beberapa lapas Strategi Bapak ini gimana Pak? Ini masalah nasional Dan strateginya adalah bagaimana kita melakukan mutasi Melakukan rolling Kalau kita lihat di sini memang sudah cukup banyak Dan kita akan redistribusi Tidak hanya di dalam Sumatera Utara Tetapi juga keluar Sumatera Utara Apakah komitmen daripada Bapak Bahtiar selaku kalapas selangkat bisa diikuti oleh kalapas yang lain Pak? Ya saya kira bisa ya Tadi kan hadir teman-teman dari kalapas, karutan, kabapas, karubasan hadir Dan dari imigrasi juga melakukan hal yang sama Karena itu nanti teman-teman minta dukungan dari pers ya Untuk ngecek coba itu bener enggak sih Kalau itu layanan berbasis HAM bener enggak Kalau ada yang nakal ya jangan dipukuli Yang ada yang nakal dilakukan pembinaan Karena tugas kami adalah yang pertama Yang paling utama adalah melakukan pembinaan Karena itu dari Depak Tadi juga berkena mahir Ini beliau dari Depak juga hadir Dari gereja juga hadir Supaya kita bisa kolaborasi Untuk bagaimana membangun Sumatera Utara ini menjadi lebih baik Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!